Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Arga di video tutorial 3D Blender kita akan melanjutkan tutorial kita, masih di tingkat basic kita akan coba membuat set sederhana studio dimana kita mencoba mengatur cahaya, saya coba tambah ke atas dulu dimana dalam fotografi ada 3 unsur yang terpenting dalam pencahayaan yang pertama kita akan mencoba menaruh key light disini sebagai lampu utamanya kemudian kita coba menambahkan fill light dan disini kita coba memberikan back light itu cahaya dari belakang disini nanti kita akan coba menggunakan lampu area disini kita coba lampu point dan point oke, langsung aja kita atur dulu kita sudah memiliki lampu point disini kita atur disini lalu kita tambahkan fill light nya kita tambahkan area kita atur disini dan point nya saya duplikat shift D saya atur disini oke, kita sudah memiliki 3 cahaya atau 3 point light yang biasa dikenal dalam dunia fotografi kemudian kita akan menambahkan background nya background nya kita bisa menggunakan plan kita mencet shift A lalu pilih mesh lalu kita pilih plan kita perbesar kira-kira aja lalu kita tambahkan background nya kita masuk ke edit mode kita pencet tab kita pilih edges atau kita menekan tombol 2 kita pilih yang ini lalu kita klik bagian belakang nya lalu kita extrude menekan tombol E lalu jangan lupa menekan tombol Z agar extrude nya fokus di sumbu Z saja oke, jika sudah kita klik edges bagian bawah ini lalu kita beri bevel menekan ctrl B kita tarik aja kira-kira seperti ini lalu kita tambahkan jumlahnya segmen nya kurang lebih 7 cukup lalu kita masuk ke object mode lagi kita klik kanan kita pilih set smooth background nya sudah jadi ini object cube kita ganti kita tekan X kita tambahkan kepala monyet misalkan kita beri klik kanan set smooth kita perhalus lagi add modifier kita pilih subdivision surface agar terlihat lebih halus saya atur dulu posisinya saya miringkan oke kita masuk ke render sudah terlihat lumayan kita masuk pengaturan karena kita menggunakan EV kita aktifkan dulu ambient occlusion bloom dan screen splash reflection oke seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya kita akan coba mengarahkan lampu area ini ke object pertama kita tambahkan dulu shift A kita pilih empty kita pilih plane axis lalu kita klik lampu area nya kita masuk ke constraint add object constraint kita pilih tracking lalu track to empty oke saya tambahkan dulu nilai lampunya oh iya pastikan bahwa lampu ini di shadow nya context shadow oke semuanya kita context shadow nya kita aktifkan checklist oke untuk backlight nya kita kecilkan nilai nya menjadi 200 karena dia sebagai backlight atau cahaya pendukung ini key light nya kita masukkan 1000 ya namun di radius kita atur kira-kira setengah jarak ke objek besaran lingkaran ini agar kita mendapatkan shading yang halus di bagian belakang seperti ini kita perbesar radius nya kira-kira aja kita juga bisa mengarahkan lampu yang lain ke nt agar mudah mengaturnya lalu lampu area nya saya buat eh sorry fill fill light nya saya buat 150 kira-kira aja dan kita bisa mengatur background nya kita klik saya scale S lalu X berbesar sumbu X nya lalu kita masuk ke kamera kita atur posisinya kita checklist camera to view oke kita bisa memberinya material misalkan metallic nya kita tingkatkan lalu yang terakhir jangan lupa kita masuk ke world kita pilih surface background eh sorry color nya kita ganti environment texture biasanya kita pilih indoor atau studio agar terlihat pantulan yang realistis saya pilih ini kalian bisa pilih yang kalian mau nah disini kita juga bisa menaikan ini cahayanya kita juga bisa bermain warna di pencahayaan disini backlight nya saya ubah menjadi biruan misalkan seperti ini agak-agak kebiruan lalu di fill light nya saya berikan agak kekuningan ini ini juga bisa kita tarik ya agar dapat area yang lebih luas oh iya biasa di lensa kita juga butuh pengaturan disini focal lens nya 50 kita atur menjadi 135 biasanya untuk ukuran studio butuh distorsi yang sangat kecil kita menggunakan lensa focal lens nya yang besar oke kita coba render dimakanlah tutorial kali ini bagaimana membuat set studio yang sederhana di 3d blender terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka berikan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton channel ini selamat menikmati